Pertanian Terpadu Pertanian Terpadu Terjun langsung di bidang peternakan kambing Dan mencicipi keberhasilannya Memulai usaha Dari skala kecil dengan modal Terbatas Merupakan kesempatan yang berharga Untuk kita menambah pendapatan Sekaligus Untuk mengenal lebih dekat tentang Dunia peternakan kambing Hal seperti ini Tentunya sangat penting Sebagai fondasi pengetahuan Jika kita nantinya ingin fokus Menggeluti bidang usaha ternak tersebut Nah lalu bagaimana Cara kita ternak kambing Dengan modal kecil agar Bisa berjalan berkembang Dan menghasilkan Sebenarnya sederhana Saja kalau kita memiliki Waktu luang yang cukup kita langsung Bisa memulai ternak kambing skala kecil Dalam memulai usaha Ternak kambing rumahan ini Ada beberapa hal Yang sebaiknya diperhatikan Agar kita bisa sukses Yang pertama yaitu Mengenai sistem ternak yang akan dijalankan Agar bisa berkembang dengan modal yang minim Ternak kambing bisa dimulai Dengan sistem breeding Breeding ini berarti Kita akan mengembang biakan kambing Yang kita pelihara Dengan sistem ini Bermodalkan satu ekor Indukan sekalipun Kita memiliki kesempatan yang cukup besar Untuk melipatgandakan populasi ternak kambing kita Karena kita tahu Satu indukan kambing bisa beranak Satu sampai tiga ekor Dengan rata-rata dua ekor Anakan Untuk mendukung permodalan yang terbatas Kita bisa menyediakan pakan kambing yang kita pelihara Dengan pakan hijauan segar Gratis yang kita cari sendiri Selain gratis Pakan rumput hijauan ini juga dikenal bagus Untuk breeding Terutama untuk kambing yang sedang hamil Dan juga menyusui Nah rekan semua Untuk mengganti kekurangan modal yang kita miliki Dalam menjalankan usaha ternak Kambing modal kecil Sebaiknya kita memberikan tenaga yang lebih Terutama Terutama dalam hal menyediakan pakan yang tidak beli Dengan cara seperti ini Hasil yang kita dapatkan Nantinya akan lebih menguntungkan Selanjutnya Untuk mendukung bisnis ternak skala tradisional ini Dalam penjualan Kita sebaiknya punya strategi khusus Sebagai contoh Strategi yang dimasuk disini Yaitu Sebaiknya kita menjual hasil ternak yang kita miliki Untuk yang kategori jantan saja Jadi anakannya yang akan kita jual itu yang jantan saja Untuk anak-an yang bentintan Nantinya akan kita besarkan Dan kita jadikan indukan Dengan cara seperti ini Semakin lama indukan kita akan semakin banyak Dan tentunya populasinya nanti akan Lebih cepat meningkat Kalau bisa sih Anaknya jangan ada yang dijual dulu Kalau mau hasilnya lebih banyak Tetapi Itu terserah peternak masing-masing ya Mereka semua Ternak kambing dengan modal kecil Bisa diawali dengan Satu atau dua indukan saja Untuk harga Pasarannya sekitar Satu sampai Satu koma lima juta Tergantung daerah Kualitas Dan juga jenis kambingnya Untuk kandangnya Bisa dibuat dengan kandang koloni saja Yang hamparan Bukan yang panggung ya Kandang seperti ini Biasanya Biayanya bisa lebih ditekan Lalu kemudian Bagaimana dengan keuntungannya Kalau uang Sudah jelas Tapi yang terpenting adalah Dengan ternak kambing Skala kecil Kita bisa menimba ilmu Sebanyak mungkin Tentang bagaimana Memelihara kambing Ilmu itu yang tidak bisa Dinilai dengan materi Kalau sudah punya ilmu Dan pengalaman Tinggal besarkan saja Usahanya Benar tidak Oke itu saja Semoga bermanfaat Dan salam sukses Untuk seluruh peternak Di Indonesia Terima kasih Terima kasih